100 hari di Minecraft, tapi dunianya random. Yap, seluruh block yang ada di dunia ini semuanya random, guys. Di sini, kalian bisa cari block apa aja yang kalian mau dan semuanya gratis. Pertanyaan, bang, nethernya juga random nggak? Yap, di dunia ini, nethernya juga random. Kalau di N-Bug? Hmm, coba tebak, aku akan beri kalian waktu 3 detik. Jawabannya, iya. Dan di 100 hari nanti, kita akan melawan ender dragonnya sampai menamatkan game Minecraft ini. Dan ya, selamat datang di Minecraft Random Block Only. Hai guys, nama ku Kaisi. Dan di video kali ini, kita bakalan coba untuk main Minecraft, tapi semuanya random. Bahkan, di dunia ini, pohonnya juga berubah menjadi random. Bisa kalian lihat sendiri, ini berubah. Dan kalau misal kalian lihat di sana tuh juga random, guys. Di hari pertama, aku sudah menemukan diamond, tapi aku butuh kayu terlebih dahulu. Langsung aja aku bikin crafting table, aku bikin plank, aku bikin stick, kemudian aku bikin wooden pixaxe. Selanjutnya, aku cari batu, karena aku harus melakukannya secara bertahap. Dan ya, langsung aja aku bikin stone pixaxe. Step selanjutnya adalah mencari iron, karena untuk mengambil diamond, kita butuh iron. Dan by the way, ini kenapa belobang kayak gini, woy. Dan ya, langsung aja aku ambil nih diamond. Di hari pertama, guys. Di hari pertama, aku udah dapet diamond. Nggak pake lama, karena sudah sultan. Jadi, aku bikin aja full armor diamond di sini, guys. Kalian lihat ini, woy. Kalian lihat, woy. Hari pertama, aku udah punya full armor diamond. Woy, easy peasy ya. Nggak sampai di situ aja, karena aku menemukan netherite, guys. Tapi, ngapain aku ambil netherite? Kalo misalnya aku bisa langsung dapet block of netherite, guys. Big brand, bro. Big brand. Di sini, block apapun yang kalian cari ada, guys. Dan ini gratis, woy. Singkat cerita, aku menemukan yang namanya villager atau penduduk desa. Dan bahkan rumah mereka itu juga derandemin. Aku juga nggak ngerti. Dan, halo om. Apa kabar? Bahkan di laut-lautnya juga random, guys. Dan, itu apa, woy? Itu apa, woy? Mau ngajak berantem, kah? Di hari selanjutnya, aku nggak puas, karena aku pengen buat seluruh peralatanku menjadi netherite lagi. Hari pertama, guys. Hari pertama, sudah full netherite. Selanjutnya, aku berencana untuk mencari bibit pohon, karena di dunia ini pohonnya udah jadi random semua. Setelah itu, ada kejadian yang bener-bener nggak aku sangka, yang dimana tiba-tiba aku jatuh, dan... Ya, ya itulah pokoknya. Aku coba untuk balik lagi, dan ternyata itemku semuanya udah hilang. Nggak tahu gue kemana, woy. Ini aku yakin pasti efek sombong, guys. Efek sombong baru-baru pertama kali udah pake netherite armor. Langsung dilaknat. Akhirnya aku mulai lagi semuanya dari awal, dari mencari kayu. Tapi nggak mudah, karena aku diganggu sama ikan batu, nih. Dan, mereka tuh muncul entah dari mana aja, aku nggak ngerti. Sumpah, sumpah. Singkat cerita, akhirnya aku sudah full armor diamond lagi. Dan, aku nggak mau full netherite. Nanti, dikira sombong kan, dilaknat lagi, woy. Jadi, aku coba untuk berbuat baik dengan cara menanam-nanam tanaman di sini. Dan, ya. Aku coba untuk lihat sekeliling. Apakah ada orang? Langsung aku maling, woy. Setelah maling, aku langsung kena karma, nih. Kurang air, memang. Nggak tahu kenapa tuh langsung kena karma, gitu loh, guys. Ini di bawah dingin, woy. Dingin banget, woy. Di bawah. Tapi, syukurnya aku berhasil bertahan hidup. Dan, penyebabnya adalah es batu, nih. Eh, mamang, mamang. Aku coba untuk keluar dengan menggunakan tangga seperti ini. Selanjutnya, aku butuh makanan. Dan, aku menemukan makanan di situ. Itu adalah sumber makanan, gue. Woy, mari kamu. Aku butuh makanan. Seperti woy, udah mau mati, nih. Dan, kejadian itu nggak terjadi sekali, guys. Nggak tahu kenapa tuh terjadi dua kali, ya. Tapi, untungnya aku punya air di sini. Jadi, berhasil lolos. Selanjutnya, aku mencari beberapa blok. Tapi, aku jatuh ke bawah. Dan, kalian lihat ini, guys. Ini di bawah tanah. Tapi, tempatnya tuh bagus banget. Nggak paham kenapa kayak gini, ya. Jadi, intinya tuh kayak... Nggak tahu lah, guys. Ya, kayak gini lah. Kalian perhatikan sendiri, we. Malas aku. Demi keamanan itemku, jadi kusimpan aja dulu semuanya. Diserang Spider-Man, guys. Ini Spider-Man yang ajak berantem. Woy, 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 woy. Ah. Wih, nyebelin banget sih. Setelah kejadian itu, aku coba untuk balik. Tapi, semua itemku sudah hilang, guys. Ditelan Herobrine, kayaknya. Aku coba untuk bikin full armor diamond lagi. Dan, berharap aja ini nggak hilang lagi, woy. Malamnya aku diserang sama sekawan ini, guys. Tidur dulu, ah. Selang beberapa hari, aku coba untuk naik ke atas. Dan, aku coba untuk lihat sekeliling. Karena, aku berencana untuk membuat rumah nantinya. Dan, aku coba untuk cari posisi yang paling pas. Tapi, sebelum mulai, aku pengen buat librarian dulu. Jadi, kalau misalnya aku mau cari resource nanti, gampang. Kalau ada buku efisiensi. Langsung aja aku coba untuk cari yang namanya buku. Karena, aku butuh buku. Apa bedanya, bambang? Sama itu, sama. Setelah itu, langsung aja aku bikin lectern. Dan, ternyata si kawan ini nggak mau jadi librarian, guys. Udah ada pekerjaan, dia, woy. Tapi, aku kurang aja, woy. Aku pengen jadikan librarian pribadiku. Ayolah, kamu. Aku kurang, kamu, wang. Setelah itu, aku mulailah proses untuk mendapatkan efisiensi lima. Dan, guys, dapat. Wow. Nggak pake lama. Aku coba untuk cepat-cepat menukarkan emerald. Dengan semangatnya, aku coba untuk balik lagi dan langsung menukar. Tapi, si kawan ini malah jualan bookshelf. Berantem, eh, bang. Lalu, aku mulai lagi proses untuk mendapatkan yang namanya efisiensi lima. Tapi, aku tahu ini bakalan lama sekali. Untuk menangkal stressku, aku coba untuk minum teh dicampur sabun. Awalnya, aku pikir ini bakalan sebentar. Tapi, setelah aku coba untuk beberapa jam. Nggak tahu berapa lama. Sampe, sampe. Nggak tahu aku berapa lama, guys, aku ngelakuan ini. Sampai-sampe, tuh. Kesel banget sama dia. Dan akhirnya aku bantes, kawan. Udah stress aku, we. Akhirnya, aku putuskan untuk mengurung satu lagi. Dan berharap aja si kawan ini tidak bandal seperti sebelumnya. Dan karena para masyarakat sini hampir pun, aku bunuhin. Nggak tahu berapa banyak. Jadi, aku coba untuk kawinkan aja. Aku coba untuk ambil beberapa makanan, karena kita butuh ini nantinya. Setelah itu, langsung aja aku kasih semua makananku. Dan berharap aja mereka berkebang biak dan bisa aku langsung kupanen, we. Tapi, setelah aku berpikir jahat, aku hampir dilaknat. Tapi, bener-bener, we. Bener-bener dilaknat. Aku coba untuk balik lagi. Dan, syukurnya itu semua itemku masih ada dan nggak hilang. Jadi, langsung aja aku pakai semua armornya. Buat kalian yang mau nanya, gimana cara aku naik itu dengan cara pakai air seperti ini. Ini adalah cara pro player. Ya, walaupun aku nggak pro player. Aku berencana untuk mengintip mereka, guys. Dan, ya, itu dia. Dan ternyata mereka sudah punya anak, we. Baru beberapa hari sudah punya anak. Besok paginya aku coba cek. Dan ternyata anaknya itu senang banget. Dan lompat-lompat bareng orang tuanya. Dan ada satu momen yang dimana tuh aku gabut. Aku coba untuk belajar parkour. Entah ngapa ngapain, aku juga nggak ngerti ya. Singkat cerita, aku tergodoh lagi untuk memakai full netherite armor. Langsung aja aku upgrade seluruh armorku menjadi netherite lagi. Dan berharap aja nih nggak hilang lagi. Dan kayaknya aku bakalan coba untuk berbuat baik, we. Biar nggak kena laknat terus, we. Apalagi tuh? Apalagi tuh? Woy, bocil, bocil. Napain di sini, bocil? Pulang nanti dicari mama kamu, papa kamu marah nih. Mau kebante nanti, kan? Pulang nanti kebante kamu. Sana, sana, sana. Pak, 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 anak, ngelari, pak. Aku menemukan yang namanya kristal amethyst ini. Jadi langsung aja aku ambil. Dan, ya, ngelag, ngelag, we. Ada satu item yang pengen kubuat. Yaitu spyglass. Dan aku butuh copper ingot. Ada beberapa blok, guys. Yang sebenarnya itu ada mukak-muk kayak creeper seperti ini. Dan ada juga bloknya itu yang bentuknya kayak wither boss. Seperti ini, guys. Ini harus dihancurkan, nih. Aku sudah ada raw copper. Jadi langsung aja aku jadikan copper ingot. Dan langsung aja aku coba untuk crafting yang namanya spyglass. Spyglass ini gunanya kita bisa meneropong dari jarak jauh. Jadi kalau misalnya kita mau mantau mob atau sesuatu itu bisa kita lihat dari jarak jauh, guys. Seperti ini, ya. By the way, ini ada reply, guys. Astagfirullah. Apa itu lagi? Eh, bocil. Ngapain bocil? Ngapain sih dia? Eh, botriden dong. Sana, lu. Eh, kok nggak bisa di-click? Kok nggak bisa di-hit? Kok nggak bisa di-hit? No. Parah. Parah. Apalagi itu? Kok ngeden-ngeden, sih? Bocil botriden, guys. Ngapain lagi? Mampus, lu. Mampus, lu. Kok nggak bisa di-hit? Kok nggak bisa di-hit? Kok nggak bisa di-hit? No, no, no. Horror, horror, horror. Bapak, kau lah horror. Bapak, tolong. Aku diserang. Horror banget. Horror banget. Diserang kecil-kecil gitu lagi. Udah, udah piggy, ya? Udah piggy. Bapak! Belum piggy. Belum piggy, dia. Horror gini, sih? Sejak kapan Minecraft? Oh, udahlah. Malas. Horror, horror. Please. Minecraft sejak kapan horror? Please. Please. Don't kill me. Please. Seperti ada itu piggy. Please. Please. Tuh bocil. Ngapain sih? Bah, no. Please. No. Oh, ilaknya bocil. Uh, uh. Apa tuh? Uh, uh. Apa tuh? Stop. Stop. Jangan kileng aku. Jangan bunuh aku. Please, please. Aku jauh-jauh dari sini. Weh. Ngejer dong. Ih, apa nih? Ntar. Ah, tunggu-tunggu. Kayaknya bisa dibunuh. Ntar. Bapak! Jauh, jauh. Sana lu. Sana! Apa kau lah warna-warni? Bocil. Nggak paham aku. Apa lagi sih? Kenapa harus jatuh? Udahlah. Fix. Gua pensi umi Minecraft-nya ada. Udahlah. Sejak kapan drone-nate zombie yang kecil bisa bawa Trident? Ini baru pertama kali loh aku diserang kayak gitu. Setelah kejadian itu, aku coba untuk cari lagi yang namanya buku Efficiency 5. Dan ini prosesnya cukup lama. Aku nggak mau kejadian yang kayak sebelumnya. Jadi aku persiapkan dulu Emerald. Setelah lama sekali, akhirnya dia menjual buku Efficiency 5. Thank you, pak. Thank you. Thank you. Thank you. Langsung aja aku coba untuk jadikan netherite-nya menjadi netherite fixaxe. Tapi aku butuh XP lagi. Ada beberapa cara yang kupikirkan. Tapi mungkin mob nether adalah jawabannya. Jadi ku cari obsidian dulu sebanyak-banyaknya. Tapi tunggu. Aku butuh Flint and Steel. Dan di dunia ini nggak ada yang namanya gravel, guys. Sebelum itu, aku coba untuk masukin beberapa villager dulu. Karena sudah hampir punah villager di desa ini, guys. Tapi kurang hajarnya nih villager ini malah kabur, guys. Jadi kupuk-kupukulin dia terus-terusan. Dan ya, dia berhasil lolos. Ya, jadinya aku diserang sama golem nih. Gara-gara mukul villager tadi. Bahkan besok paginya itu golemnya masih pengen mukul aku, guys. Akhirnya aku coba untuk bunuh dia aja. Ayo ke sini, berantem, bang. Maafkan aku, golem. Aku harus membantai kalian. Karena merasa bersalah, aku coba untuk buat lagi golem. Tapi aku diserang sama kawannya. Entah apa salahku. Maafkan aku, golem. Entah apalah kau serang aku. Ya, karena merasa bener-bener bersalah. Jadi aku coba untuk buat lagi mereka. Dan ini satu lagi. Karena tadi dua orang yang kubunuh, guys. Selanjutnya aku pengen mencari lava. Karena aku dapat tutorial dari Youtube. Aku coba cari di Youtube cara membuat nether portal tanpa Flynn and Steel. Dan dapatlah si kawan ini. Dan ternyata, berhasil, guys. Berhasil. Dan ya, subscribe si kawan ini, guys. Di underground, aku menemukan jurang yang sangat dalam. Tapi, aku coba untuk beranikan diri terjun ke bawah. Karena aku pengen dapetin yang namanya nether portal. Bapak kau nether portal. Lava, golem. Di bawah, aku diserang sama sklepon. Nah, ini dia lava pertamanya kita. Sehingga aku mendapatkan achievement. Setelah itu, aku diserang sama makhluk disini, guys. Ada juga creeper. Makhluk yang paling aku benci. Setelah mendapatkan lava, aku coba untuk pulang dengan gembira. Dan aku coba untuk praktekkan tutorial yang aku dapat dari Youtube. Dan ya, semoga aja ini berhasil. Setelah aku tunggu sangat lama. Dan... Dan... Ini belum berhasil, weh. Jadi, selagi menunggu portalnya aktif, aku coba untuk cari beberapa blok dulu. Setibanya aku pulang, tiba-tiba aku kaget karena ini aktif, guys. Ini bener-bener berhasil tutorialnya. Jadi ya, ini bener-bener berhasil. Tanpa clean and still, weh. Langsung aja aku pergi ke neraka, guys. Kayaknya seru di neraka, nih. Sesampainya aku di neraka, ternyata di neraka juga random, guys. Semua blok disini tuh tiba-tiba random secara mendadak. Bahkan portalku juga berubah menjadi glass. Parah, sih. Balik ke tujuan utama. Jadi, disini aku pengen cari XP. Dan ya, aku bantai seluruh rakyat disini. Tapi ya, seperti biasa. Setiap di neraka, pasti kakak kalian tuh muncul. Gak paham aku kenapa ini banyak banget kakak kalian. Tuh, tuh. Yang putih-putih, guys. Cik berantem. Sini, bang. Sini, bang. Push! Kenak lu, kenak lu. Mamam tuh, mamam ya, lezatos. Bang, jangan, bang. Jangan dipukul, bang. Nih, bang. Goal, goal. Gratis, gratis, nih. Makan, nih, makan. Pulangnya aku diserang sama babi neraka, nih, guys. Nyebalin sekali. Karena portal sebelumnya tuh udah hancur. Jadi, aku bikin portal baru. Dan disini cukup gampang. Karena aku sudah mendapatkan yang namanya Fire Chak. Dan langsung aja ku hidupin. Dan ini dia. Pulangnya langsung aja ku coba untuk crafting. Balik, wey. Balik, ya. Dan ini dia, Netherpix Axe. Dan ku kasih nama. Kerja, bang. Ya, mengingatkanku betapa aku ngulinya di seratus hari. Aku coba untuk balik lagi ke Nether. Dan ya, aku jatuh secara mendadak di bawah. Dan kejadian ini sangat-sangat menyebalkan. Disini aku berusaha untuk kayak nyetak-nyetak gitu. Supaya nggak mati. Tapi, ya, kalau sudah ajalnya, mau gimana, bos? Aku coba-coba gini terus. Dan malah disini tuh aku. Gimana ya? Bilangnya sama kalian ya. Bikin seratus-seratus hari tuh capek. Dan mati balangku hilang semua. Dan disaat itu juga aku berding record. Dan kulanjutin besok. Keesokan harinya, aku coba untuk balik lagi. Dan mengambil beberapa itemku. Karena sebagian ada yang ada di Netherite. Jadi nggak hancur semua. Dan penyebabnya adalah es batu nih, guys. Kenapa lah nggak mencari raja kok, bang? Aku balik lagi untuk mencari XP. Karena aku butuh nanti untuk yang kapaknya. Dan ya, setelah itu langsung aja aku coba untuk crafting kapaknya. Ini dia. Dan aku kasih nama buat nabok. Ya, bener, guys. Dan ya, setelah ini aku pengen buat rumah pertama aku di dunia random block ini. Jadi, kita butuh resource. Bahan utama yang terpikirkan olehku adalah block of quartz. Ini adalah block yang cukup bagus menurutku. Karena berwarna putih. Langsung aja aku coba untuk cari block of quartz-nya sebanyak-banyaknya. Dan tiba-tiba aku malah menemukan yang namanya Mindsaf. Dan sekedar info aja, Mindsaf adalah tempat Herobrine bersembunyi. Jadi kalau misalnya kalian di sana, kalian harus hati-hati ya. Nggak, guys. Aku cuma bercanda ya. Di Mindsaf, aku ketemu chest. Dan aku dapat golden apple dan beberapa item lainnya. Seperti glow berries ini. Aku lanjut lagi untuk mencari block of war. Dan tiba-tiba aku jatuh lagi ke underground. Dan ketemulah sama makhluk hijau ini, guys. Ya, aku bantai mereka semua sampai ke anak-anaknya. Sejahat itu aku, guys. Dan yang uniknya lagi, aku menemukan yang namanya Gravel. Aku pikir di Uniha ini nggak ada Gravel sama sekali. Jadi aku ambil aja buat jaga-jaga. Di underground, aku juga menemukan yang namanya Spawner. Dan aku mendapatkan chest yang isinya lumayan. Ternyata ada 2 Spawner. Dan ini adalah Spawner zombie. Jadi langsung aja aku coba untuk buka chest-nya lagi. Ya, kalian lihat sendiri, weh. Males aku. Pulang, aku coba untuk simpan semua item yang aku dapat. Aku coba untuk repair fixaxe-ku karena sudah mau hancur. Dan ini dia. Block selanjutnya yang ingin aku ambil adalah block ini. Aku nggak tahu namanya. Jujur aja aku lupa, weh. Ya, kalian pikir-pikir sendiri lah. Aku coba untuk fokus mencari block ini sebanyak-banyaknya. Dan ya, aku jatuh ke bawah. Dan di sini nge-lag-lag, bener-bener nge-lag-lag. Di underground ini, aku menemukan penghuni gua di sini, guys. Nih, kalian lihat nih. Ini banyak banget mereka, weh. Aku lanjut lagi untuk mencari block ini sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, guys. Aku menemukan yang namanya Ruin Portal. Dan isinya itu ada golden apple dan flint and steel. Sisanya kalian lihat sendiri, weh. Aku pulang dan aku masuk lagi ke jebakannya. Dan airku jatuh ke atas. Dan aku terjun sampai ke bawah. Nggak tahu lagi aku mau ngapain, weh. Sampai bawah, syukurnya aku bisa bertahan hidup. Dan ini dingin banget. Di underground, aku menemukan mereka itu berperang melawan creeper, guys. Ini pengalaman yang unik banget sih mereka bisa berperang seperti itu. Sekedar info aja, guys. Di dunia ini bener-bener nge-lag-nge-lag. Aku juga nggak paham. Intinya tuh, bisa kalian lihat sendiri tuh. Dia tuh mau jatuh aja nggak bisa gitu loh. Setelah semua resourcenya udah lengkap, aku coba untuk naik ke atas. Dan aku pastikan lagi di mana tempat rumah yang paling cocok. Dan ya, saatnya kita membuat rumah. Let's go! Sub indo by broth3rmax 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 gak asik. No, no, no. Jangan aku, Bang. Jangan aku, Bang. Setelah mendapatkan bola-bola saljunya, langsung aja aku hancur kristal-kristalnya. Tapi Ender Dragon-nya tuh gak asik, guys. Gak asik. Aku lanjut lagi untuk menghancurkan End Crystal-End Crystal-nya. Dan Ender Dragon-nya tuh masih gak asik. Dia nyerang aku terus. Gak ngerti aku. Dan ini adalah yang terakhir. Stop. 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 Jangan bikin aku mati. Tolong. Aku udah di sini. Udah. Udah. Oke. Sip. No. No. Please. 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 Eh, kemana itu? Kemana itu? Uh, GG. Tatak aja, wey. Tatak aja, ya. Ayo, kita lanjut lagi. Woy, naganya lari, woy. Yes. Akhirnya. Akhirnya aku mengalahkan Ender Dragon. Ini Ender Dragon-nya tuh nyebelin banget, sumpah. Gak asik banget soalnya mampu ilu, mampu ilu meninggoy. Uh, XP. Oke, sip. Langsung panen. Let's go. Uh, level 30. 40. Oke, mantap. Dan ya guys, itu dia 100 hari di Minecraft, tapi random block. Seperti biasa, kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai-tuk. 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 Terima kasih telah menonton!